Bagaimana mempersatukan Nusantara, bagaimana toleransi ya beragama di Mojopait itu ada, bagaimana konstitusinya juga sudah ada, dan bagaimana kehidupan berkebudayaan. Bukan mustahil kita bisa menjadi bangsa besar lagi ya. Karena pernah menjadi bangsa besar paling tidak ya. Yakin dengan genetika kita bahwa kita pernah menjadi bangsa yang besar ya. Besar banget loh ya. Halo Merdeka, hari ini kita di program Podcast Nusantara akan membahas satu kerajaan, bahkan mungkin bukan hanya sebuah kerajaan, tapi kemudian bagian dari budaya kita ya, yang selama ini selalu ingin saya tahu, yaitu kita bicara Majapahit. Nah Indonesia gak mungkin lepas dari Majapahit, bahkan dasar-dasar berpikir kita sebenarnya sangat dipengaruhi sekali oleh pemikiran-pemikiran pada masa Majapahit. Nah hadir bersama kita, sosok yang sangat peduli sekali tentang Majapahit, dan hari ini saya mau bertanya dan menggali lebih jauh, kenapa kemudian Majapahit ini bisa menjadi sebuah narasi kebangsaan yang sampai hari ini masih relevan dengan kehidupan kita berbangsa. Hadir bersama kita, Pak Lulu, selamat datang di Podcast Nusantara. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Pak, ini kita mau ngomong Majapahit, saya selalu penasaran tentang Majapahit, ini kan kalau tadi saya bilang kerajaan terbesar, kalau bukan yang memang terbesar di Asia Tenggara ya, betul gak sih itu Pak? Iya, betul. Nah sebelum kita membahas soal itu, saya penasaran kenapa Pak Lulu mau masuk ke dalam proses narasi Majapahit ini, bukannya dulu apa arsitek ya Pak atau insinyur? Elektro ya, saya ini termasuk tersesat di jalan yang benar ya. Jadi tertarik, mulai tertarik tahun 2007 ya, pas bulan saya tugas di Surabaya, melihat Majapahit itu pertama kalinya. Belum yang sering dengar, tapi begitu melihat ke lokasi itu ya, ya bangga setengah sedih ya karena... Ini di Trawulan? Di Trawulan, banyak peninggalan-peninggalan yang sebetulnya banyak sekali dan bagus-bagus. Ada yang sudah sempat direkonstruksi, ada juga yang masih belum terungkap, bahkan bentuk keraton Majapahit pun sampai hari ini belum jelas ya. Kita mengandalkan urean dari wartawan sejaman ya, baik dalam negeri maupun orang-orang luar negeri yang berkunjung ke Majapahit. Jadi kepedulian komunitas saja, kami mendirikan yayasan peduli Majapahit ya, kebetulan didirikan di Surabaya waktu itu di Hotel Majapahit ya, hotel yang apa terkenal di... Legendaris ya. Iya, legendaris ya. Bahkan yang saya agak kaget terus terang, karena sebagai ketua yayasan peduli Majapahit ya, tiba-tiba dapat undangan dari Jepang ya kami, di Biaya Isuma datang ke sana, dari di sana peresmian namanya Jepen Majapahit Association ya. Bisa kebayang ya, orang Jepang yang mantan-mantan menjabat tinggi di sana itu, mendirikan namanya Jepen Majapahit Association, dan kami di undang peresmianya kami hadir di sana. Ini berapa tahun setelah yayasan berdiri? Ya, kira-kira 2-3 tahun ya. Jadi, terus di sana ditunjukkan kami, diajak ke rekonstruksi istana heijo ya, itu di Nara itu, kerajaan yang apa, kraton yang pertama sebelum pindah ke Kyoto ya, urutannya kan dari Nara dulu, ke Kyoto baru ke Tokyo kan ya. Nah, kami berkunjung ke sana, melihat kondisi mereka merencanakan merekonstruksi istana heijo itu ya, dulunya itu kondisinya jauh lebih ya Pak, lebih parah dari Majapahit, bahkan ada yang udah ditipa dibikin mal di atasnya segala macam, tapi dengan keseriusan ya, itu mulai direkonstruksi, dan sekarang sudah layak kunjung. Nah, tunggu Pak, apa hubungannya antara Jepang dengan Majapahit ya Pak? Begini, saya juga sempat tanya, kok bisa-bisanya orang Jepang sampai cinta Majapahit, lakonon ya, kami coba cari beberapa bacaan itu, itu karena katanya dulu yang tidak sempat di kalahkan oleh bangsa Mongol itu, hanya Jepang dan Majapahit ya. Pada waktu pasukan Mongol mau menyerbu Jepang ya, itu dihadang badai di pantai barat itu ya, dia nggak bisa masuk. Nah, pas mau ke Majapahit, pas kebetulan baru berdiri Majapahit, karena dulu kan ada utusan kubilaikan yang zaman Raja Kertanegara, mereka diberi tanda di mukanya itu, pas sembalik itu udah ganti oleh Raden Wijaya yang baru mendirikan Majapahit ya. Nah, di situ strateginya Raden Wijaya, pura-pura diajak membantu menghancurkan Jayakatwang, kemudian setelah dia habis perang, diantam akhirnya tanda petik ya, menang. Nah, itulah berdirinya Majapahit ya. Ya, tapi kan Jepang sama Majapahitnya memang ada relasi sejarah kah? Sepertinya nggak waktu itu ya, tapi ya karena itu ada kesamaan perasaan tidak pernah dikalahkan oleh pasukan Mongol, kalau di kemudian hari memang nanti seperti mungkin pernah dilihat di media ya, teman-teman Jepang itu pengen membuat kapal yang mojo pahit itu. Kita bahas itu nanti ya. Sekarang saya mengerti, ya nomor satu memang temukan dulu cinta terhadap topik ya dalam hal ini Majapahit, lalu secara serius bangun yayasan gitu ya, sampai ke sini. Tapi kan kemudian dari proses pengalian itu, ada nggak sih temuan-temuan menarik yang Bapak lihat dalam konteks Majapahit yang sangat besar ini? Jadi tentu zaman Belanda pun sudah banyak yang berminat. Meklin Pond itu ya sudah bahkan membuat sketsa ya, mojo pahit itu letaknya sini-sini seperti sketsanya ada ya, lah hanya mungkin memang setelah itu ya, banyak juga yang melakukan kajian-kajian tentang mojo pahit ya, saya yakin pasti mereka jago-jago, tapi sayangnya memang cuma satu loh menurut istilah saya itu, studi tadi ibarat Serpian Mutiara Retat. Jadi banyak sekali tidak dirangkeh, tidak disinergikan sehingga ya nyatanya sampai tahun-tahun sekarang ini belum jelas betul ya, kayak apa bentuk istana mojo pahit belum jelas, dan rencana rekonstruksi pun juga setahu saya ya, mohon maaf kalau saya tidak tahu, tapi paling tidak setahu saya sekarang itu belum ada rencana rekonstruksi. Yang ada itu adalah pada waktu kami mulai mendalami tentang kemaja pahitan itu, ada waktu itu dokumennya semacam inventarisasi peninggalan mojo pahit itu dibuat oleh diri jen kebudayaan pada tahun 1986, nah banyak sekali ya peninggalan-peninggalan yang dilakukan pengalian dan rekonstruksi, tapi ya itu, di rekonstruksinya itu tidak merupakan suatu tema kerajaan, tapi bangunan-perbangunan. Nah itulah yang mendorong kami melihat di negara lain ya, seperti di Korea juga, di Korea itu merekonstruksi istana Giong Pogun ya di Seoul ya, itu juga yang gapurannya itu bahkan sampai dipindah sampai dua kali, sampai yang sekarang ini ada itu ya, itu ya mereka salah itu tuh biasa ya. Sekarang apa sih Pak sebenarnya kalau mau jujur menggali tentang mojo pahit? Saya membayangkan saja ya, strategi yang dipakai itu bukan penaklukan tapi kemitraannya, mitra yang setara, makanya judulnya itu mitreka satata, itu politik luar negerinya mojo pahit seperti itulah. Jadi kalau kita lihat ya, dari kapal-kapal mojo pahit aja misalnya ya, yang dilaporkan Nicolo da Conti ya, itu kapal mojo pahit itu besarnya 3,5 sampai 4 kali kapalnya Portugis ya, kapalnya namanya Flor de Lamar itu ya, itu mojo pahit itu 3-4 kalinya, bahkan ukurannya itu sampai sekitar di atas 100 meter ya, kapalnya mojo pahit, bisa dibayangkan yang terbesar bisa memuat 800 prajurit ya, itu kan udah bukan main-main, pada waktu itu kebayang. Jumlahnya ada 400an kapal dari yang besar sampai yang kecil, itu kan suatu armada yang luar biasa ya. Sayangnya sampai sekarang itu enggak ada, bekasnya itu nyaris tidak ada ya. Makanya tadi saya sampaikan, tahun 2009 itu ada yang komunitas yang Jepang tadi, pengen membuat kapal mojo pahit. Bikin aja kapal spirit mojo pahit ya, menggunakan desain kapal yang ada pengrajin di Mojokerto itu ya, dipakai, itulah yang kemudian berhasil dibuat ya, dengan dibuat di Indonesia ya, galangan kapal di Indonesia, dilayarkan ke Jepang ya. Sempat terdampar di, bukan terdampar, berhenti di Filipina karena mengalami kerusakan, tapi akhirnya sekarang kapal itu berhasil sampai ke Jepang, dan ketika mau dibawa pulang ya, sekarang akan dibawa pulang ya, tapi kan enggak mungkin dilayarkan, itu yang akan dibawa ke Indonesia kembali, masalahnya memang masih ada masalah lah ya. Maksudnya enggak ada sih Pak, saya bongkahan kapalnya, potongan kayunya sedikit gitu Pak? Kalau ada mestinya kan ya sudah diumumkan rame, ini nyari-nyari juga enggak ketemu ya. Nah ada itu kapal, kapal yang di Rilyaf Vorobudur itu, itu kita enggak tahu apa itu kapal Mojokerto bukan, tapi akhirnya ya daripada nanti ribut, dan malah enggak bikin, sementara diberi nama aja kapal Spirit Monchopahit. Dan itu berhasil dibuat ya, dilayarkan, akan dibawa pulang kembali, dan nanti akan dicarikan tempat, dimana kira-kira apa, dan mendapat tempat yang layak ya, dalam arti positif ya. Ya itu kalau kita mau lihat mungkin dari sisi apa ya, teknologi kelautan, navigasi kelautan gitu ya, tapi kan juga kita bisa belajar dari negara kertagama, dari sudut pandang budaya, seni, militer, politik tadi bahkan, ini yang Bapak sampaikan, itu memang, budaya mereka tinggi sekali ya. Itu pada waktu Mojokerto itu sudah ada yang namanya konstitusi ya, Kutara Manawa itu adalah undang-undang dasarnya Mojokerto. Coba Pak, cerita Pak soal itu Pak. Kutara Manawa ya, Kutara Manawa ya, itu pasal-pasal itu ada, kalau orang itu misalnya, mencuri hukumannya seperti ini, kalau mengganggu, mohon maaf ya wanita, itu ada hukumannya segala macam, itu ada di bukunya, kami punya kebetulan, jadi itu konstitusinya Mojopait ya. Lo ini bukan negara kertagama ya Pak? Oh bukan, negara kertagama lain lagi, negara kertagama itu adalah, cerita dari Bupu Krapanca, yang konon pada waktu itu menyertai perjalanan Prabu Hayamuruk, dia menceritakan perjalanan itu, dan kalau dia mampir ke salah satu tempat begitu, dia tanya orang piter situ, dulu bagaimana nenek moyangnya Hayamuruk segala macam, jadi senternya itu adalah Hayamuruk, dia cerita, jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi, apa-apa yang tanda petik ya, kejayaan negara mana saja yang menghadap, dan segala macam, sayangnya cuma satu, itu kan sebenarnya laporan dari wartawan sejaman ya, sayangnya satu, yang diceritakan itu barangnya sekarang ini tidak ada, yang ada barang-barang itu tidak diceritakan, seperti di situ kan ada namanya kolam segaran, yang kolam yang besar, yang tiga setengah kali lapangan bola ya, lima kali atau tiga setengah kali itu ya, lapangan bola, barangnya ada sekarang lah, kok tidak disebut ya, apakah ini mungkin dibangun setelah Prabu Panca, atau tidak mungkin kalau Prabu Panca lupa nyebut ya, atau mungkin dulu bukan kolam ya mungkin ya, ada yang saya baru dapat teman yang arkeolog yang memberitahu, mungkin saja nanti kalau sudah bukan, jangan-jangan ini bukan kolam, tapi bangunan lain ya, misalnya apakah semacam, saya tidak mau sebut lah, daripada salah nanti, tidak disinggung sama sekali dalam negara kertagama. Nah jadi kalau tadi yang buku konstitusi tadi, itu memang salah satu dari literatur yang memang ditemukan, jadi banyak itu Pak literatur itu. Banyak ya, kitab-kitabnya kan banyak ya, lontarnya negara kertagama itu kan, ditemukan juga kemudian ya, di salah satu pulri di Lombok ya, itu sudah sekian tahun kemudian baru ditemukan, itu sekarang aslinya ada di Museum Nasional, sempat dibawa keluar ya oleh penjajah ya, sekarang di kembalikan Indonesia, kitab lontarnya yang asli ada di Museum Nasional, di Perpustakaan Nasional. Kalau bicara karakter dan budaya, yang sampai hari ini melekat juga dengan bangsa kita, mengacu kepada Majapahit apa Pak? Pendera misalnya gula kelapa ya, banyak sekali ya, simbol-simbol yang itu yang Surya Majapahit, itu banyak sekarang masih dipakai ya, berbagai macam versinya ya, jadi itu terus, ya tadi misalnya politik luar negeri, metrika sata-ata, terus banyak sekali lah ya, itu banyak rilief-rilief ya, yang saya yakin, para pelukis membuat rilief itu, waktu membuat itu kan pasti melihat modelnya ya, jadi sebetulnya, kalau mau menekuni rilief itu ya, paling tidak bisa digunakan sebagai proksi ya, untuk melihat bagaimana kira-kira Majapahit, bangunan-bangunan di Majapahit dulu ya, banyak survei membuktikan ya, banyak sekali cerita tentang Majapahit itu, justru diceritakan oleh orang-orang luar lah, saya nggak tahu, memang menjadi tantangan betul ya, gimana supaya generasi mendatang tuh, sadar bahwa kita ini, pernah punya Majapahit yang, itu mungkin bukan kerajaan, menurut kami, imperium nih ya, imperium ya, peran Mahwan misalnya, waktu Cengho, mengunjungi Majapahit kan, Mahwan tuh ini jurutulisnya, oh jurutulisnya Cengho, terus ada, siapa tuh, pastor siapa itu, Tom Pire itu ya, itu juga membaca ratanya, terus dari, Bu Janggamane ya, dari Jawa Barat tuh, pernah jalan melintas, melintas di, kota Majapahit, diceritakan sepintas ya, jadi banyak sekali sebetulnya, kalau itu ditekuni, digabungkan itu, saya yakin ya, hakul yakin ya, tidak bisa yang tidak bisa dibuat ya. Berarti katakanlah, Raden Wijaya ya, itu setelah Hayamuruk, berapa tahun ya jaraknya? Setelah Hayamuruk, kan Raden Wijaya dulu kan, keputarannya kan, Tribwana Tunggadewi, sebetulnya kan, ke Gayatri dulu itu istrinya, tapi Gayatri kan, siap jadi biksu ya, makanya diturunkan ke, Tribwana Tunggadewi, ada versi yang mengatakan, itu sebenarnya kembar ya, jadi dua itu, pemerintahan bersama, antara, Tribwana Tunggadewi, Diagitarja ya, dengan Diahwiat ya, itu saudara kembarnya, tapi ada yang menyebutkan, hanya Tribwana, setelah itu, diturunkan kepada Hayamuruk ya, mulai Hayamuruk itulah, kejayaan Majapahit, karena Majapahit kan, mungkin sekitar, 250-220 tahun ya, dan bisa jadi, artinya kalau menarik kembali, kepada konsep besar, Nusantara, arsitektur itu sebenarnya, bukan hanya dimulai, pada masa Majapahit, berarti sudah ditarik, lebih awal, lebih awal lagi ya Pak, artinya kan memang, orang-orang kita pada masa itu, sangat pinter banget ya Pak, kalorginya kan berarti sudah hebat gitu ya, apa yang menurut Bapak itu, kemudian, missing banyak hal gitu ya, kenapa, kerajaan sebesar itu, hari ini, proses pendataannya, kayak sebenarnya, kayak di Trombolan kan, sebenarnya, sudah ada lembaga pemerintah, yang memang, mengelola situs, tapi mungkin tidak mengelola, lebih dalam terhadap narasi-narasi itu ya Pak, satu dan lain hal juga, karena banyak yang jarang yang menuliskan, cerita tapi turun-temurun, yang menuliskan itu jarang, yang membuat pras, sekarang yang bisa dipakai pedoman itu kan prasasti ya, prasasti itu yang memang, ada barangnya, kalau cerita itu kan, deviasinya cerita itu kan luas, karena ada katanya, katanya itu kadang-kadang menjadi bias ya, jadi, nah, yang sebetulnya yang memang, yang bisa dipakai pedoman itu ya, yang tertulis di dalam prasasti, dan, ditambah sebenarnya berita-berita, dari luar negeri itu, yang di sana dirawat betul ya. Kalau hari ini, misalnya, kami di generasi yang lebih muda, ingin tahu lebih banyak tentang Majapahit, proses langkah pertamanya, selain pergi ke situs tentu saja, itu apa Pak? Menurut teman kami, sekarang dengan membaca literasi tentang Majapahit, itu banyak sekali ya, tentu kita harus sebuah, pintar-pintar nyaring ya, karena, sudah campur antara yang mana, yang peninggalan sejarah, dengan cerita, dengan legenda, segala macam ini ya, ya memang ya, tidak ada kata lain, harus duduk bersama, banyak hal yang bisa disinergikan lah, sayangnya ya itu tadi, saya nggak bilang sulit, tapi ternyata tidak mudah ya, tidak mudah ya. Jaya San sudah pernah mencoba juga Pak? Kami ya, sebatas kami kan, kemampuan kami terbatas ya, sebetulnya yang paling-paling bisa melakukan itu adalah otoritas ya, otoritas itu adalah instansi pemerintah yang menangani di bidang itu ya, dulu masih ada namanya Direkturat Sejarah dan Perbakala di Jain Kebudayaan, tapi dengan reorganisasi yang baru itu, judul-judul Kesejarah dan Perbakala itu, nggak ada lagi, jadi masuk di dalam proses suatu manajemen kebudayaan, kalau itu diikuti kata-kata bijak dari Bung Karno ya, jangan meninggalkan sejarah ya, berarti kita harus mempelajari sejarah itu ya, dan heritage dari para pendahului kita ini ya, cuman masalahnya ya, masih kata-kata Bung Karno ya ini ya, jamanku lebih mudah karena melawan penjajah, jamanku lebih sulit karena yang kamu hadapi adalah bangsamu sendiri, ini harus menjadikan renungan bagi kita, bagaimana duduk bersama, dan saya kira ya acara ini sangat menarik ya, kita Mojopait itu untuk rekonstruksi belum ada temanya kan, kalau nanti kerajaan lah, lo mau bangkit-bangkitin kerajaan lagi, lo mau gini, udah nanti nggak mulai-mulai ya, kalau saya prinsipnya ya, mulailah apa yang pegang di tangan, banyak sekali barang-barang itu ya, ibarat pepatah Cina ya, kalau mau langkah seribu, membuat seribu li, li itu langkah ya, selalu mulai dari langkah yang pertama, jadi kalau mau dari situ, makanya akhirnya saya kebetulan, waktu ketemu dengan teman arkeolog, tahun 2019, pas pada waktu ekskavasi situs kumitir, kita mulai dari kota kuno, makanya kami punya ide waktu itu, The Ancien City of Majapahit, disingkat Takom, makanya sekarang kami dengan, ada kawan ya Pak Wicak, saya sendiri, ada Pak Anto ya, nanti kapan-kapan bisa diundang Pak Anto ke sini ya, jadi untuk menjelaskan, membuat apa yang tidak mungkin ya, menjadi mungkin, dulu ketika kami akan melakukan rekonstruksi, ide ya minimal ya, mau bergerak aja udah gak bisa, wah nanti ngerusak situs, nah ada teknologi sekarang namanya, kita pakai Metaverse ya, itu Metaverse itu pakai virtual reality, di-augment, di-augmented gitu ya, dibawa ke sarang, jadi digabung, gak akan dijamin, tidak akan rusak mau kita bikin di sini, nanti kalau misalnya kurang pas, ya diatur lagi ya, kurang ini di-fine tune. Ini piur komunitas ya, Yasan semua yang ngerjain ya? Takom kami sekarang dengan grup yang baru ya, misalnya ini, Ceng Ho datang ya, turun dari kapalnya yang besar, dari kecil, dari pelabuhan Tuban, terus masuk ke menyusuri Kali Berantas ya, ketemu pelabuhan Canggu ya, situ jalan kaki, terus dia menjelaskan, urayanya yang ditulis Mahwan itu, kita coba, kita visualisasikan ya, ya sudah pasti gak bisa persis lah, jadi jangan berharap bisa persis ya, namanya juga, karangan dari cerita, nanti dijelaskan di situ, istananya itu tingginya sekian, apa, kaki itu ya, tombak, sekian tombak ya, terus bentuknya, gentengnya seperti ini, bangunannya seperti ini, itu pelan-pelan dibuat ya, dengan metaverse, kalau salahnya dibetulkan, mau gak kehilangan apa-apa kita. jadi kalau kemudian kita melihat perjalanan kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya Majapahit, apa yang kita bisa pelajari sih Pak hari ini, buat generasi muda ya, yang saya rasa sekarang kita masih banyak sekali, apa ya, titik-titik bolong tentang, tentang memahami kerajaan Majapahit, dan kemudian bagaimana menghidupkannya dalam, filsafat kehidupan kita hari ini. Kita apa istilahnya, aktualisasikan dengan teknologi yang sekarang ya, kita ambil nilai-nilainya dulu ya, bagaimana mempersatukan Nusantara, bagaimana toleransi ya beragama di Majapahit itu ada, bagaimana konstitusinya juga sudah ada, dan bagaimana kehidupan berkebudayaan, kalau nilai-nilai itu bisa kita terapkan kembali dengan nuansa kekinian, dan saya kira ya bukan mustahil kita bisa menjadi bangsa besar lagi ya, karena pernah menjadi bangsa besar paling tidak ya, kita pula yakin dengan genetika kita bahwa, kita pernah menjadi bangsa yang besar ya, besar banget loh ya. Betul, Pak Materson, ini benar-benar memberikan wawasan ya, apalagi yang lebih penting sebenarnya, kita sedang mencoba membangun, pieces by piece tadi, bagaimana kita mengembalikan rasa cinta kita pada Indonesia, dan mudah-mudahan podcast ini bisa mengundang, Bapak lagi untuk hadir, dan berbagi lebih banyak soal Majapahit. Harapan saya, satu aja ya harapan, tadi kan banyak orang-orang pinter ini, kan ibarat, tadi saya selalu menggunakan, ibarat serpian mutiara retak, itu judul sinetron TV edit tahun berapa itu, saya selalu pakai kata ini, kalau kita disini tidak menjadi suatu mozaik ya, bayangkan ada suatu mozaik yang dirangkai begitu, pasti hebat. Keren, 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 keren. Baik, itulah sesi kita hari ini, spesial Majapahit, kita akan membahas begitu banyak hal-hal, tentang Indonesia, tentang Nusantara, dan terus jali, dan dibangun rasa cinta kita, untuk negeri ini. Saya Artu Biantoro, dan sampai jumpa lagi di podcast Nusantara. Hidupkan cinta, Indonesia. Sia. Sia.